Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat kembali lagi di pelatihan kanva pada video kali ini kita sudah masuk materi ketiga yaitu membahas teknik dasar mendesain ya bagi teman-teman mungkin yang ketinggalan atau baru tahu kalian bisa cek di kalau di melalui channel YouTube kalian bisa cek di bagian deskripsi video kalian klik ini full materi ya materi nanti akan muncul playlist yang ada kalau misalkan melalui tutorial MS atau melihat website kalian bisa cek di video-video sebelumnya Oke langsung aja untuk kali ini yang kita bahas yaitu pertama teknik dasar mendesain tentu bagi teman-teman yang mau mendesain di kanva atau bagi pemula atau yang benar-benar baru belajar bingung ini channel desainnya gimana sebenarnya di kanva itu ada beberapa teknik sih yang menurut saya ya tapi setiap orang mungkin beda untuk tekniknya itu teknik desain menggunakan template ini yang paling disuka teman-teman ya di suka banyak orang kenapa kita harus mendesain mulai dari nol ya kita disuguhkan banyak sekali template yang bagus-bagus yang bisa kita pilih ya jadi seperti ini ya ini desain-desain yang saya buat ini semuanya itu dari template ya jadi ini sangat menghemat waktu ini menggunakan template kecuali misalkan kalau memang untuk template dijual atau mungkin untuk kebutuhan yang memang untuk yang paling bagus lomba seperti itu berarti kalian harus mulai dari nol ya nah tapi kalau misalkan untuk awal-awal gunakan aja ini menggunakan template ya lalu kalau misalkan kalian sudah sering menggunakan template dan mau ingin berkreasi silahkan kalian menggunakan teknik kombinasi ya jadi dari template yang ada jadi kombinasi ataupun misalkan kalau sudah profesional kalian bisa mendesain dari nol ya dari nol gimana yaitu ketika kita desain itu menggunakan ini blank canvas ya blank canvas ini misalkan klik ini lalu ya buat desain contoh nih buat desain lalu presentasi misalkan seperti ini nah ini maka akan muncul tampilan blank atau kosong ya mulai dari nol lebarannya seperti itu oke selanjutnya kita akan membuat desain pertama ya desain pertama buat apa nih ya oke caranya gimana yang pertama untuk membuat desain pertama kita harus memilih ukuran desain ya untuk ukuran desain saya yakin kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian misalkan untuk posting sosial media ya seperti Facebook Instagram poster presentasi dan lain-lain ini kalian harus tahu ukurannya di kanva pun sendiri pun juga sudah disediakan pilihannya misalkan ya ini kan mulai dari nol nih ya buat desain seperti ini nah itu kalian tinggal pilih mau buat desain apa presentasi ini sudah ada ukurannya lalu misalkan kartu nama nih kartu nama ini juga ada cut ukurannya juga tinggal milih ini ya ini ukuran misalkan sertifikat nah ini juga sudah disediakan ini yang berdiri yang tidur horizontal tegak dan lain-lain ini sudah sudah disediakan oleh kanva ya ataupun misalkan kalau kalian ukurannya tidak ada di sini atau ukuran custom nah kalian pilih aja yang ini ukuran custom dan custom nah kalian tinggal pilih ukuran berapa yang kalian inginkan misalkan lebarnya berapa ya Oh ya sebelum menulis lebar tinggi yang perlu kalian berhati-lihat perhatikan yaitu unitnya unit ini adalah satuannya pixel inci mm sama cm kalau misalkan hanya kebutuhan digital silahkan kalian pilih yang pixel misalkan kebutuhan di upload di Instagram di upload di tiktok itu kalian pilih aja yang pixel tetapi misalkan kalau kebutuhan cetak sertifikat lalu misalkan banner silahkan kalian pilih cm milih ataupun inci ya biar lebih mudah ya karena satuannya kan kalau cetak itu yang paling mudah yaitu cm atau milih misalkan butuh banner tak banner ukuran 1 meter berarti disini tinggal rubah ke cm atau meter kan 100 100 kali 50 cm nah lebarnya 1 meter tingginya setengah lalu klik buat desain ya Nah karena disini biar tidak berat saya mau saya akan eh saya mau membuat nih sertifik apa ya ukuran tambel nil ya seribu misalkan custom 2000 kali seribu oke lalu klik buat desain seperti itu ya ini untuk membuat memilih ukuran desain ya yang dari sini dan custom kalau misalkan kalau misalkan kita buah dari sini itu nanti hasilnya pasti blank dokumen atau dokumen yang kosong sebenarnya dari sini sih kita tetap bisa memilih timpat yang ada di sini ya enaknya kanva itu disitu jadi kita misalkan ini kosong nah disini sama kanva tetap dikasih pilihan tetap dikasih saran ide misalkan klik ini oke langsung muncul nih ya keren juga ya dari enggak enggak perlu kita ke tempat desainnya cukup lama cukup disini aja semuanya sudah jadi sudah ada tinggal ganti aja text text nya oke seperti itu ini yang blank atau kita bisa juga mendesain ya menggunakan template siap pakai ya seperti kalau yang ini kan blank baru kita milih atau misalkan kalau langsung dari awal dari template itu juga lebih enak contohnya seperti ini kalian butuh presentasi nih kalian bisa ketik aja disini atau kalian bisa pilih dari menu ini misalkan presentasi dan klik aja disini nah disini akan ada template 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 yang bisa kita pakai atau bisa kita gunakan tapi kalau misalkan lebih enak lagi ya disini enaknya itu kita bisa memilih beberapa jenis misalkan presentasi ukuran 16 banding 9 untuk presentasi untuk ukuran hp atau presentasi ukuran nama ya dan lain-lain kalau media sosial misalkan disini kalian pilih Instagram ya pilih tinggal ini kalau misalkan kalian udah hafal ukuran Instagram Facebook atau yang lain ya kalian bisa klik ini untuk melihat-melihat sesuai dengan sosial media yang kalian inginkan ya disini ada banyak sekali ya pilihannya kalian sesuaikan aja video juga gitu ya video juga ada beberapa pilihan mau tiktok Facebook video full YouTube itu ada tinggal kalian pilih aja produk cetak juga sama ya Nah atau misalkan kalau kalian sudah tahu namanya bisa langsung ketik aja disini misalkan butuh sertifikat nih kalian ketik aja sertifikat nah nanti langsung muncul sertifikat template yang bisa kita gunakan dan kita pakai kalau saya sih menggunakan cara yang yang seperti ini langsung ketik aja memang kalau butuh tapi syaratnya harus tahu apa yang mau didesain gitu ya nah misalkan seperti ini mau pilih salah satu silahkan pilih salah satu ya ingat bahwasannya di kanva itu ada dua tipe dua tipe template template yang free bisa digunakan oleh siapa saja seperti ini tidak ada pada bagian kanan bawah itu tidak ada label apa-apa atau kanva yang pro atau edu ya kalau yang ada labelnya seperti ini kalian hanya bisa membakainya jika kalian menggunakan kanva pro atau edu ya kalau kalian guru atau siswa kalian bisa menggunakan kanva edu seperti saya ini ya kalau misalkan mandiri bisa menggunakan belangan kanva pro atau kalau misalkan kalian mau belum mau beli ya karena memang harganya lumayan ya kecuali di Indonesia kan di marketplace itu ada nih ya akun kanva kalian gunakan aja yang free seperti ini tidak ada labelnya tinggal kalian klik aja seperti ini maka muncul seperti ini klik sesuaikan template ini maka akan menuju ke halaman editing di kanva seperti ini nah untuk elemennya untuk elemen disini kemarin sudah dibahas sebagian ya nanti kita bahas secara mendalam satu persatu di bagian misalkan tag nanti ada video sendiri biar kalian nanti benar-benar bisa oke kadang-kadang ketika kita sudah membuat desain ya itu ada terjadi perubahan rencana yaitu apa ternyata ukurannya tidak sesuai maka dari itu kita perlu menyesuaikan ukuran kanva secara manual ya nah untuk desain misalkan eh disini yang di template ukurannya A4 nih tapi ternyata di sertifikat kertasnya yang kita punya itu F4 maka dari itu kita perlu merubahnya karena apa kalau misalkan tidak kita rubah nanti kita perlu memotongnya dan itu menambah pekerjaan kita ya nah gimana cara merubah ukurannya caranya mudah yaitu misalkan ini nih sertifikat atau file yang mau dirubah ukurannya kalian klik ubah ukuran dan alih ajaib ya klik yang ini seperti ini nah disini silahkan kalian pilih ukuran yang ingkan-ingkan lihat semua misalkan seperti ini ya nah tapi kalau misalkan tidak ada misalkan tidak ada yang ada tidak ada pilihannya pilihan kalian tidak ada disini misalkan ini ya ini ukuran A4 nih sementara kita butuh ukuran F4 ya kalian berarti pilih aja di ini beberapa kategori ya kalau memang benar ada di kategori ini ya entah media sosial cetak presentasi benar-benar tidak ada kalian baru pilih yang ukuran custom misalkan disini kan F4 F4 itu ukurannya 33 cm x 21,7 ya koma 7 seperti ini wih terbalik nih ya lebarnya 21 benar ya lebarnya 33 ini ini 21 koma 7 op maaf ini 33 ini 21 koma tidak mau berarti titik titik 7 seperti ini ya oke ini centang yang bagian sini nih ya centang centang satu aja satu pilihan klik lanjutkan tunggu beberapa saat hingga kanfa merubah ukurannya ini kalian bisa klik ubah ukuran desain ini ya atau salin dan ubah ukuran kalau kalian pilih salin dan ubah ukuran berarti nanti akan ada dua file ya kalau saya sih pilih yang ini kalau misalkan benar-benar fix mau ganti pilih ubah ukuran desain ini oke tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai kalau sudah selesai maka akan berubah ukurannya dan kalian bisa menyesuaikan ya dengan cara menggeser ini ini kan ada butih-butihnya ini kalian sesuaikan seperti ini aja nah ini sudah cukup nanti ketika sertifikatnya ini dicetak itu tidak akan terpotong seperti yang awalnya A4 dicetak F4 pasti akan ada yang terpotong tapi kalau misalkan sudah sama-sama A4 nanti tidak akan terpotong seperti itu oke itu ya untuk video kali ini untuk selanjutnya kita akan membahas mengenal elemen kanfa ini mungkin membutuhkan waktu yang lama karena banyak elemen yang perlu kita pelajari oke gimana menurut kalian tulis pendapatmu di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati